Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, ada dua nama yang selalu muncul di sejumlah lembaga survei yakni Ritwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Posisi kedua tokoh ini dalam survei Pilgub Jabar 2024 selalu berada di tiga besar. Bahkan, keduanya selalu dicocok-cocokkan sebagai pasangan di Pilgub Jabar 2024. Namun seberapa besar peluang keduanya berpasangan di Pilgub Jabar? Menurut Guru Besar Politik dan Ilmu Keamanan Universitas Pajajaran Profesor Muradi, kedua tokoh ini sangat kecil untuk berpasangan di Pilgub Jabar 2024. Alasannya yakni karena keduanya sudah berbeda partai politik. Mengingat, Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu mengumumkan keluar dari partai Golkar dan berlabuh di partai Gerindra. Namun jika melihat figur masing-masing ungkap dia, Ritwan Kamil dan Deddy Mulyadi sulit untuk dipasangkan karena garis ideologisnya berbeda. Dirinya mengatakan, yang bisa menyatukan Ritwan Kamil dan Deddy Mulyadi untuk berpasangan di Pilgub Jabar 2024 hanyalah instruksi dari partai politik masing-masing. Namun jika mengacu ke figur masing-masing keduanya menurut Profesor Muradi sulit untuk bersatu. Namun jika merujuk ke survei Ritwan Kamil masih berada di unggulan pertama di Pilgub Jabar 2024. Sedangkan Deddy Mulyadi mengekor di posisi kedua berdasarkan hasil survei. Seperti diketahui Pilgub Jabar sendiri bakal digelar tahun 2024 setelah pelaksanaan Pilek dan Pilpres. Meski begitu, sejumlah nama sudah digadang-gadang untuk maju di Pilgub Jabar. Termasuk Deddy Mulyadi dan Ritwan Kamil.